Hai guys welcome back to my channel kembali lagi dengan saya di Belanda ini kali ini sih saya akan bikin video reaction lagi dan video reaction saya ini tentang artis muda yang cantik yang lagunya sekarang lagi trending di YouTube dan di beberapa negara ya ya siapa lagi kalau bukan Aurel Hermansyah dan kali ini saya akan bikin video reaction bukan tentang lagunya dia atau singlenya dia atau hal-hal yang berkaitan dengan musik atau lagu-lagu enggak saya mau reaction tentang si Aurel sama pujian hatinya si Atta Halilintar ya ya ini di YouTube nya atau di channelnya si apa ya judulnya itu Aurel jenguk atas sweet saya paling senang melihat anak muda yang punya hubungan yang kayak gini ya tapi ada tapi nya mudah-mudahan bertahan lama alias langgem jangan cuma pas pecaran aja nanti kalaupun semuanya dilancarkan hingga mereka menikah sekiranya rumah tangganya ya paling enggak ngikutin contoh dari orang tuanya si Atta Halilintar ya awet-awet aja sampai sekarang gitu ya so kita simak dulu videonya Oh ya maaf juga untuk kamu videonya si Aurel yang kepastian kemarin itu sorry banget enggak ada suaranya saya minta maaf karena sedikit kesalahan ya jadi kalau ada yang komen niat-nggak niat saya enggak punya masalah sama mereka saya enggak ada punya koneka apa-apa sama mereka jadi enggak ada yang ketekatan niat-nggak niat atau membenci atau pro sama yang ini yang itu enggak saya memang real cuman bikin video reaction aja dan enggak ada konek dengan keluarganya atau hubungan dia dengan si A si B enggak ada memang real bahas tentang ya video klipnya lirik lagunya musiknya kemudian ya tentang semua yang ada di video klipnya di itu aja real pendapat pribadi saya ya sekali lagi saya mau bilang itu pendapat pribadi saya bukan karena saya reaction sopew atau saya reactionnya gimana-gimana enggak ya enggak ada maksud hal-hal yang negatif atau maksudnya jelek enggak ada sama sekali memang real cuman mau reaction aja ya karena sih juga tinggalnya jauh enggak ada kenal enggak ada apa jadi ya enggak ada hal-hal negatif atau apapun yang saya maksud di video itu enggak ada sama sekali enggak ada hanya pendapat pribadi yang saya sampaikan sekali lagi pendapat pribadi ya jadi bukan sekedar untuk mencari subscriber dan views yang banyak terus harus menemukan wow 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 enggak pribadi dari hati saya dimana yang saya bilang bagus dimana yang kurangnya itu menurut saya dan saya pikir pendapat pendapat pribadi saya artinya orang lain enggak bisa doang maksain saya pendapat saya harus sama kayak dia cuman karena dengokan sama si A kan nggak bisa itu kan pendapat pribadi saya toh yang saya sampaikan disitu semuanya positif enggak ada yang kesopannya ya kepanjangan saya ngomong yuk kita lihat aja videonya ini pasti bentuk juga ya harus hai 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 aku nggak bilang jemput pada dia kita mau janjian malam mingguan ya jadi kita ngamang big one Hai aku dari jauh aku sendiri dokter tadi karena aku ganti bulu mata tahu di bawah yang lehernya di bawah-bawah itu berarti emang lagi nggak kuat nggak kamu lagi capek juga kemarin kan pergi-pergi-pergi terus tiba-tiba bersinnya eksen kan nanti kamu ikhlasnya kelihatan 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 Aduh kasian banget ya mudah jangkai kaki ini kalau aku nggak pakai ini nggak bisa duduk so sweet banget ya ya jadi si apa itu sakit resim ponur ponurkan panjilannya ya si Aurel itu datang jemukin dia ya kayaknya apa namanya itu kali lehernya dia bermasalah ya mungkin ada yang nggak bener atau apa-apa enggak tahu terus yang lucunya disitu dia bilang Oh kasihan kamu kakek-kakek mencana tapi lucu ya kocak terus Oh mungkin kamu kalau syuting harus ditemani sama aku kali kata si Aurel jadi bagus ya romancis bagus sesuka nomoran awet ya atas semampu Nur Wow cantik si Aurel berubah banget ya dari dia yang dulu semain sekarang itu kayaknya tipe cewek yang perhatian ya kalau ditengokin gitu pas lagi sakit goodlah semoga sampai ke pelaminan saya mendoakan yang terbaik buat kamu deh Oke kita lihat lagi ke video berikutnya hai 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 ngeja udah mendingan tahu di kasur aku udah kaya sauna kenapa panas banget ya saya juga baru dihidupin tadi nggak pakai AC sakit panas sebenarnya kata orangnya kata orang fisioterapiknya karena idunya geser ada yang jadi jadi ketika ini bukan salah tidur doang emang ini gara-gara maaf gara-gara di lokasi-gara di lokasi juga lebih pokok lagi itu jadi nggak ada udah sepas malam aku udah ngerasa tidur enggak enak pagi-pagi sekarang bengkak jadi Oh ngeboy ngeboy udah maybe gitu good morning kalau gitu kalau pengguna yang kayak kamu udah lihat belum dibawa ngeboy persiapan hai 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 bukan sayang aku kasih tahu biar ngomong-ngomong lupa kamu kan lupa karena harus selalu diingetin doktor tahu nih aku mau tahu jangan lupain yang kita harus bisa bilang gimana-ngomong the date ya pokoknya tulis nih kalian semua dikalender dibuka ulang tahun Fok Nur ulang tahun semuanya harus punya dan pun keperlu jadi waktu berbeda yang foto Nur 10 Juli oke nggak boleh lupa lu juga nggak boleh lupa abang-abang kita kadangnya nepek hahaha kadunya ayang aja ayang-ayang aja itu itu kadu-kadu bisa sekali dikong-kadu Emang tuh so sweet banget kayak judulnya ya memang so sweet banget kayaknya dia udah mau ulang tahun ya tanggal 10 Juli ya udah deket dong nama ulang tahun si Ariel bilang ke dia gini kayak bayi gede kayak bayi gede ngol hahaha itu lucu banget mana ototnya mana ototnya ini ototnya ini otot saya juga nih hehehe 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 eh eh semoga apa jadi yang terakhir buat Aurel karena dia kan udah punya mantan pacar sebelumnya itu ada beberapa ya terus juga buat Aurel yang terakhir ya semoga cepet tahun depan-tahun depan katanya di vlognya mereka yang saya nonton mudah-mudahan lebaran tahun depan dua keluarga bisa jadi satu asik kita tunggu aja tanggal mainnya kita lihat lagi video berikutnya Sampai pohon aku aja Nuh sekarang numpuhnya bukan daun kamu lihat numpuh kain enggak deh ini harus ditutup dia ini mengganggu banget ya nanti ini dibanerin dulu aja pakai tirai apa ya lo ngerti orang pokoknya kita akan karena ini kita pengen nyontohin ke orang maksudnya kan kalau kita enggak bikin acara luar kan enggak bagus juga terlalu tetapi enggak nyanyi bahkan pun ada dekat cuman kita-cita doang sih kamu ikut kamu kamu mau ikut ya udah apa aja ayam ayam enggak ngomong-ngomong enggak lah aku pasti datang sayang aku akan tahu kamu ya udah kaburnya kita udah datang ayo enggak ngomong-ngomong ayo ngomong-ngomong ayo abis ya harus kita mau dapetin mobil kelasiknya biar jalan-jalan kemauan ya jadi rencana mereka malam mingguan itu akhirnya enggak bisa karena si Hai sinister atanya itu lagi sakit ya yang nggak papalah walaupun cuman di rumah yang penting ada simponur kan udah lumayan terhibur ya nggak malah minggu pun yang penting berdua di rumah aja udah mantep banget tuh ya mantep ya udah gitu ini ya romantis banget siata makan kan disuapin sama Aurel ya mantap de atas sering-sering aja sakit ya biar dijemukin terus sama emponur terus kemudian bikin disuapin terus makannya ya kayak gitu si Aurel akan kamu ini baik gede ya jadi makanya disuapin tapi ya nggak papalah selama itu masih positif kita akan support terus sampai pada hari hanya dan mudah-mudahan rumah tangannya juga langgeng ya karena menurut saya pribadi pacaran sama apa akhirnya menikah itu sedikit berbeda ya karena kalau pacaran kita berantem 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 itu sudahan gitu kan yang dia cari yang lain kitanya cari yang lain tapi kalau sudah berumah tangga itu kan enggak bisa kayak begitu kan terus kalau sudah berumah tangga pun om masalah sekecil semut itu bisa jadi segede gajah ya itu kayak gitu berumah tangga jadi enggak gampangnya oleh kalau nikah di ya sebenarnya sih menurut saya nikah muda nikah tua itu enggak terlalu ngefek ya karena rumah tangga kita itu tergantung pembawaan diri kita tergantung karakter kita tergantung cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah ya itu enggak tergantung umur menurut saya ya kedewasaan kita itu enggak harus tunggu tua dulu baru dewasa enggak juga Hai jadi ya kayak gitulah jangan sampai nasib pernikahannya tuh kayak kebanyakan artis yang saya nonton di TV ya yang nikah baru berapa bulan udah udah cerai itu kan bumbung duit bumbung waktu bikin stres bikin depresi kan hidup ini cuma sekali lebih baik kita nikmati aja daripada hidup dengan stres 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 mulu ya so sukses terus buat Atta Halilwinter dan Aurel Hermansyah ya sukses dalam semua segi kehidupan jadi mau dalam karir cinta rumah tangga apapun itu ya kita akan support dan mendoakan yang terbaik so sekian dulu video dari saya dan anak saya ini dia udah ngantuk mau tidur thank you so much for watching sekali lagi saya mau minta maaf untuk fans fans Aurel di luar sana dengan reaction saya tentang lagunya dia kepastian sekali lagi saya mau tegaskan itu hanya menurut pendapat pribadi saya bukan karena saya sentimen atau apapun itu enggak ada real menurut pendapat pribadi aja dan menurut saya pendapat orang itu tidak bisa dipaksakan ya karena kita mempunyai pemikiran cara pemikiran nanti berbeda-beda so terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya yang sudah like channel saya jangan lupa yang suka sama channel saya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya so thank you so much sampai ketemu di video reaction reaction selanjutnya dah dah gini dah taruh pen dulu taruh pen ya dah dahんだboard huuhOh hnah huuh huuh huuh